Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke deh sekarang di video kali ini teman-teman saya lihat saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat scene atau scene di Sketchup nanti scene yang kita sudah buat ini kita akan coba import masuk ke dalam layout Sketchup itu sendiri Oke langsung saja kita mulai videonya Pertama tentunya harus punya modeling eh ini modeling yang ingin dibuat scene-nya itu sendiri Oke nah di sini saya pun hanya modelin model seperti ini saya akan buat scene-nya terlebih dahulu saya kesini ke window default try short try pastikan yang scene ini kita checklist komunik kita short-try setelah itu kita cari scene nah disini scene sudah terbuka di sini scene kita pilih setelah itu kita tambahkan add scene seperti ini kita add scene maka disini akan keluar scene 1 kita bisa edit rename namanya dengan cara klik kanan rename misalnya tampak depan kita tampak depan nah seperti ini ehnya tampak depan setelah itu kita posisikan ambil tampak depan di sini pastikan avionya sudah di munculkan ya view ini namanya views-nya kita munculkan di with view toolbar kemudian views-nya ini views kita checklist sehingga akan keluar ini plus kita misalnya mau mengambil mengambil tanpa depan kita ke front kita ke front nah ini tanpa depan seperti ini kemudian kameranya kita rubah ke paralel projection ya kita rubah ini ke paralel projection kita di perspektif ya terubah paralel projection seperti ini ini sudah kelihatan nah tanpa belakangnya ini kita bisa rubah yang misalnya kita mau kalau arna putih ini kita ke style disini ada style kita di default style saya akan keluar saya akan pilih contraction dokumen style nah ini sudah berubah ya setelah itu kita update scene kita klik kanan kemudian update scene kemudian update kemudian update seperti itu setelah itu kita bisa buat Zoom ekstern seperti ini kemudian kita update scene Oke sudah bisa sampai sini ya sekarang kita tambahkan scene scene yang kedua kita tambah at scene kita mau tampak samping kanan kita coba ganti nomornya dulu tampak at sesim singkasi ya tampak samping kanan antar saya coba pilih tampak samping kanan di sini ada saya right seperti ini jadi Zoom ekstern lainnya supaya kelihatan di sini oke saya update kemudian saya update klik kanan update scene nah seperti ini nah misalnya garis-garis yang ini yang kita menghilangkan bisa kita hidden atau menggunakan lagi S4U tapi kita akan coba pakai cara manual kita coba hidden ini garisnya ya tapi satu satu persatu teman-teman saya klik seperti ini klik garisnya ya saya klik oh sorry saya putar dulu ya ini klik kanan hidden ini juga yang baris yang kebawa saya klik kanan hide oke masih ada ya oke yang kedua ini kita hidden itu garisnya sudah tidak kelihatan ini juga tidak bisa hide klik seperti ini dan ini cuma trik oke kita ketampak samping kanan nah ini sudah ya lihat biasanya sudah hilang seperti ini kemudian kita update scene oke nah ini kita kembali ke tampak depan seperti ini nampak samping kanan oke nampak samping kiri kita tambahkan TS kiri oke kita lihat tampak samping kiri live live oke sudah pastikan Zoom ekstern sekarang sekarang kita coba hilangkan garisnya lagi kita masuk ke sini oke kita masuk ke grupnya dulu kita klik garisnya mau di hidden oh ini sudah ya semuanya tinggal yang ini kita hide oke jadi saya saya hidden lagi klik kanan hide hide hidden oke seperti itu saya ketampilan live Zoom ekstern seperti ini Zoom ekstern kemudian kita update klik kanan update scene tempatnya sudah seperti ini kita ambil lagi saat tampak belakang kita add scene saya buat tempatnya tampak belakang kita tampak belakang saya coba ke back game ini kita hilangkan dan kemudian dan dia misalnya ada ya contoh saja misalnya ada garis seperti ini ini tinggal kita hide saja oke nah tampak belakang kita update oke oke kemudian tambah lagi satu tampak atas 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 kita ke ini tampak atasnya seperti ini modelnya ya kita klik kanan update scene oke semoga dimengerti sampai cara membuat scene nah misalnya kalau jendela bagaimana caranya misalnya kalau jendela teman-teman kita tambahin lagi disini setelah itu misalnya kita ingin mengambil detail ini nantinya ya saya akan ambil yang ini semuanya lebih bagus menggunakan layer tak kita pakai layer cuman ini kayaknya layer tidak tertata ya saya coba munculkan view toolbar kemudian tag ini tidak tertata dengan baik tidak apa-apa ini saya sembunyikan saja hidden saya gunakan konsep hidden saja ini kita hide ini saya hidden semuanya oke 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 ke front zoom extension oke kroon dalam NCAA oke ini adalah Hai Oke coba cek tambah depan samping kanan samping kiri dan tampak belakang tanpa atas ini detail pintu besi saya coba ambil yang lain lagi saya ke tanpa atas dulu saya duplikat adsense Oh sorry Hai ketel pintu besi sudah ada sekarang di sini ya saya coba munculkan yang tadi at-an-hide-alif sekarang misalnya pintu yang Indonesia ambil dah sembunyikan saja yang lain kita hidup ya Bapak kita hidup semuanya yang ini hai 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 ini kita hidup ini cara manual ya nanti ada plugin terbentuk bisa gunakan kita ke tempat depan front misalnya jendela ini ya kita ambil Zoom extend Oke seperti ini ya kita namakan dinep pintu dan jendela jendela Oke kemudian kita update di kanan Oke ini sudah ya pintu besi ini pintu dan jendela ada Oke kemudian tanpa atas tempat depan samping kanan samping kiri belakang ya atas dikit-tip pintu dan jendela modalnya seperti ini oke seperti ini nah di video selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana cara memasukkannya ke dalam layout oke jadi sebelum kita tutup kita save gambarnya terlebih dahulu save seperti oke baik sudah sampai di sini ya oke saya kira cukup dulu nanti di video berikutnya kita akan lanjut oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh